Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur KB Ya kabar ya, Alhamdulillah Baik-baik semua kan Nah, hari ini episode pertama Tamu Necaimin, Alhamdulillah kita mulai Dan hari ini saya kedatangan tamu Sebesial, sangat terkenal Teman lama dan budayawan top Indonesia Karya-karya banyak, karya-karyanya banyak Mulai dari tulisan di berbagai media Seorang mantan, atau sampai sekarang mungkin Seorang wartawan dari media yang paling top di Indonesia Dan seorang dalang Dia adalah Mbah Suci Assalamualaikum Mbah Waalaikumsalam Bagaimana kabar Mbah? Sehat? Senang sekali maturnuan Mbah Bisa hadir di tamu Necaimin yang pertama Ya ini kehormatan Menjadi tamu pertama dari tamu Necaimin Podcast baru yang harus ditonton Untuk menurunkan harga-harga Siapa tahu setelah menonton ini Bensin turun Siapa tahu ya Setelah Pak Jokowi menonton ini Oh, kayaknya mau duduk mana Ternyata ada formula-formula yang bisa menurunkan harga BBM Misalnya Setelah menonton ini Pak Jiwa Lama ya gak ketemu Wah Sampean sibuk Terakhir Terakhir mantu anakku pertama sebelum pandemi Sampean rauh itu Mengaruhkan itu Meman sayang Mantu yang terakhir ini Ya gak Mohon maaf Kemarin bareng Mengalahkan Mengalahkan kegiatan politik di Situarjo Ya acara yang sudah lama Jadi gak keburu pesawatnya Ya padahal kan Pemimpin partai Bayangan saya Ini Cak Imin Acara jam 4 selesai di Situarjo Saya mantu di Jakarta jam 7 Mungkin masih Oh enggak Oh enggak mbak Soalnya habis Situarjo itu selesai jam 6 Saya harus langsung ke Kediri Oh langsung ke Ada hall di Pesantren Pelosok Diri Saya datang banyak sekali Ada KSAI Ada banyak Toko-toko Yang datang puluhan ribu Saya enggak Enak kalau gak datang Ya tapi Walaupun kegiatan Situarjo itu politik Yang di Kediri itu kan Masih bawa-bawa politik Karena ada Pak Saitagil kan Ya betul Beluhur mengatakan ya Politik itu masih dibawa cinta Resesi nikah itu kan soal cinta gitu loh Kenapa gak diutamakan gitu loh Soalnya cintaku dalam doa Iya Oke Bah Ini saya belajar Tapi Maturnun waktu itu Sudah diwakili Jadi Mas Hanif Zakiri Kirim bunga Terus Gus Alam datang ke rumah saya Paginya Iya Yang cerita sama saya Sampai dimarahin Mbak Caco Jadi Waduh lupa Iya ya Jadi terima kasih Sudah Berasa Begitu ngeliat Gus Alam Aku ngeliat Umi Begitu ngeliat Umi Aku ngeliat Cak Imin Iya Karena segala gerak-gerik Menurut yang aku dengar Dari Cak Imin Gak lepas dari isarat Umi dikendal Iya Dia gak ngerti dia Rahasia Rahasia Ini masalah Masalah spiritual Ini masalah spiritual Mbak Maturnun Bisa hadir di Tamuni Cak Imin yang pertama ini Tentu kita semua butuh Banyak belajar Dari pengalaman Yang cukup lengkap Mulai dari Background seorang Mahasiswa ilmu eksak Matematika Dan Teknik sipil Kemudian tiba-tiba jadi wartawan Setelah Ternyata bukan hanya seorang wartawan Juga seorang Seorang dalang Dan komplit ya Kemudian Akhirnya Dalang masuk pada Semua nilai-nilai dan budaya Akhirnya budayawan Sampai hari ini Yang saya sangat Mengagumi Bahwa Mbak Teje ini Sudah masuk di semua Segmen kehidupan Politik, sosial, budaya Saya gak tau Ekonomi juga masuk Atau gak Dalam Mungkin masuk Minimal temannya Menteri Ekonomi Kan banyak Ya gini Jamin Banyak orang jadi menteri Pengen jadi menteri Pengen jadi ketua MPR Wakilnya Atau DPR Atau presiden Kalau cita-cita saya Paling enak Tetap Jadi konconi menteri Tapi Cita-cita konconi presiden itu Atau konconi menteri itu Bagi yang canggih Kalau gak canggih Kalau gak canggih ya Melongok Itu ya Pinter-pinter Memanfaatkan Kira-kira gitu Kalau cuman Aku Memanfaatkan Akhirnya Ditinggali terus Mereka Selalu merendahkan diri Yang berlebihan Akibatnya sombong Ketua PKB Dua periode Lebih Masih akan terpilih lagi Dan Saya denger-denger itu Lebih sakti dari Mbak Mega Mbak Mega masih Kalau Bilang sesuatu Masih ada Di bawahnya Kadang-kadang PKB bisa satu suara Sudahlah Aku ngerti semuanya Gitu-gitu loh Iswai Iswai Ya Mbak Saya pengen Belajar banyak juga Terutama Mbak Mega Ada darah Soekarno Jelas Gitu loh Cak Imin kan Gak semua orang Tahu darahnya Gitu loh Tapi kok Bisa sesak nih Mbak Mega Gitu kan Gimana coba loh Jangan Jangan Dibandingkan Cok Dibanding-banding Di PKB itu Setiap yang muncul Di kita aja Mau soal-soal muncul Mendelep kok Gitu loh Udah lah Aku ngerti semua lah Aku Udah gak usah Gak usah Tengah lu merendahkan diri Saya jadi Jadi grogi Zaman ngenok nomba Begini Jadi Banyak Anak-anak muda Milenial Yang Sebetulnya Perlu Apa Informasi Atau Ajaran Yang bisa Dipetik dari Perjalanan Mbak Sebagai seorang budayawan Karena Budayawan itu Adalah Memasuki Dunia yang Utuh Seutuhnya Tidak Tempit parsial Tidak Mengambil satu segmen Saja dari kehidupan Tapi Seluruh aspek itu masuk Ya kayak filsafat Kira-kira gitu Tapi budaya itu sudah sampai Praksisnya Filsafat Kemudian budaya Kebudayaan Kemudian Budayawan Nah Seorang Mahasiswa Matematika Teknik sipil Lalu Memasuki dunia Sosial Wartawan Kemudian Dalang Seniman Dari semua rangkaian Perjalanan ini Kita perlu belajar Ceritanya bagaimana Kalau bisa masuk ITB itu bagaimana Ceritanya kemudian Bergeser ke Dunia Jurnalistik Dan Layang Kalau ITB itu karena Gini Aku Kampung ya Dari kecil sampai SMA itu Di situ Bondo Jadi Di kota santri Yang sebetalnya Jadi kan banyak orang Bilang kota santri Di Jombang Di situ Bondo Asli Iya kan Bener kan Iya Bentar Bentar Salawatnya Sahadatnya Tiasat Bahasa Maduro Kau L Anyak C Saya menyaksikan Sobong Pangeran Angin Tika Dia katakan Selain kau Terus Angratoni Di alam Satu Memaliki Merajai Selamat Semesta Terus Salawatnya Juga Asik Ya Rabbi Salih Allah Muhammad Ya Rabbi Salih Alai Wasallim Terus Ini Anur Maduranya Kelihatan Alam Muhammad Ya Rabbi Salih Alai Wasallim Luar biasa Oh Ya Dasar Nah Itu Masa Masa Kecil Atau Kelas Berapa Itu Di Etek Terus Ngeliat Bung Karno Ada Buku Di bawah Benjara Revolusi Ternyata Dari ITP Pengen Masuk ITP Namanya Anak Segitu Kan Begitu Sudah Di ITP Teknik Matematika Waktu itu Kurang Disenangi Perempuan Matematika Disenangi Waktu itu Teknik Sibil Tes lagi Aku Mas Cak Gus Sopat Cak Si Bingung Aku Terus Masuk Teknik Sipil Ternyata Lebih Banyak Kumpul Sama Kebudayaan Teman-teman Seni Mandi Bandung Akibatnya Jalan Hidup Saya Makin Percaya Gini Loh Saya Sering Bicara Ke Murid Saya Di Rembang Gus Mus Sama Cak Nun Tau Aku Serius Itu bedanya Saya Sama Sama Guresh Sihab Umurnya Banyak Semen Lur Cuman Dua Gus Tapi Apa Lu Sepul Gus Gus Tapi Semen Kok Dari Guru Tidak Perlu Usia Secara Kejiwaan Sudah lahir Sebelum Gus Jangan Terpengaruh Nurnya Jiwa Sudah 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 Sebelum Sorry Gus Sorry Ini Guyon 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 Ini Gitu Tapi Saya Dengar Langsung Dari Gus Tersyukur Tati Murid Saya Selalu Bilang Bahwa Setiap Jalan Untuk Menghindari Takdir Adalah Jalan Meluju Takdir Bapakku Dalang Emang Ayah Dalang Aku Enggak Ingin Bapakku Aku Pengen Dati Insinyur Begitu Bandung Ternyata Akhir Akhirnya Teman-teman Muhaim Dari Iskandar Tari Wartawan Akhirnya Teg Teg Dara Biru Dia Menuntun Dia Untuk Polisi Itu Banyak Contoh Aku Punya Teman Namanya Fatin Hamama Penyair Dia Orang Tuanya Pesantin Di Padang Panjang Karena Berkegiatan Puisi Agak Dalam Tanda Kutip Diharamkan Dikirimlah Ke Kairu Al-Azhar Di Al-Azhar Ketemu Muhammad Murzumat Kambal Marhum Malah Jadi Penyair Sampai Takdir Itu Di Presiden Mau Di Apa-apain Pun Tetap Karena Setiap Jalan Untuk Menghindari Takdir Adalah Jalan Menuju Takdir Sekarang Saya tanya Berapa Harga Muhahiminis Gantar Untuk Mundur Dari Penjabresan Kalau Misalkan 5 Triliun Mundur Enggak Karena Teling aku Dimana-mana 5 Triliun Enggak Mundur Enggak 5 Triliun Itu Isu Enggak Misalkan Gus Ini ada 5 Triliun Dan Nanti Sampai Jadi Gantinya Kayak Pak Luhut Jadi Menteri Yang Mengurus Banyak Hal Tapi Jangan Nyabres Oke Tolong Dijawab Kahono Enggak Saya menjawab Kalau Misalkan Sekarang Saya dengar Ada yang Menawar 4 Triliun Kalau Misalkan 5 Triliun Jadi Ini Merebut Takdir Atau Mengejar Takdir Atau Menunggu Takdir Sebetulnya Misalnya Saya ini kan Gini Jadi Persiden Itu Karena Wajiban Seorang Ketua Kalau Bahasa Entengnya Bahasa Budayawannya Saya Nyapres Itu Menghibur Anak Buah Anak Buah Punya Cita-cita Punya Harapan Ketua Menurus Menghibur Supaya Terwujud Tapi Intinya Hope Harapan Untuk Berperan Lebih Jauh Mewarnai Menentukan Hope Itulah Yang Kemudian Apa Terinternalisasi Menjadi Semangat Kemudian Menjadi Gerakan Menjadi Kegiatan Menjadi Apa Apa Perjuangan Nah Dari Situ Mau Tidak Mau Orang Bilang Cak Imin Amisius Cak Imin Punya Napsu Berkuasa Dan seterusnya Awalnya Sebagai Seorang Yang Ditaktirkan Bukan Politisi Saya Saya mendukung Itu Soalnya Begini Waktu Zaman-zaman Covid Ingat Padahal Covid Saratnya Harus Kena Sinar Matahari Supaya Vitamin D Nah Waktu itu Banyak Orang Kena Covid Karena Terhalang Matahari Oleh Sepaduk Sepaduk Cak Imin Jadi Gimana Dapat Vitamin D Dimana Mana Aku Kemalang Batu Cilegon Kota Pensiunan Kota Pensiunan Kota Tembakau Temanggung 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 Nah Ini Sinar Matahari Masuknya Dari Mana Pantesan Covid Merbah Terus Aku Dapat Penjelasan Gini Ya Memang Di tengah Covid Ini kok Pasang Sepandung Tapi Menurut Mereka Aku Terus Oh iya Juga Kan Kebudayaan Harus Menyeluruh Ini Untuk Semangatnya Kader Gitu Loh Oh iya Juga Kalau Enggak Enggak Semangat Kader Itu Kalau Enggak Menjalankan Bener Enggak Sekarang Pertanyaanku Kalau 5 triliun Mundur Enggak Itu Dulu 4 triliun Sudah Jelas Mundur Enggak Membahan Kalau 5 triliun Misalkan Enggak untuk Wartawan 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 Kaya Guru Teling Aku Masih Dimana Mana 4 triliun Enggak Mempan Ini Kamu Yang Merepotkan Tuan Rumah Enggak Mempan Kejahiman 4 triliun Enggak Mempan Sekarang Kalau 5 triliun Enggak Jadi Jadi President Itu Semacam Memberikan Jalan Untuk Melaksanakan Semua Hope Harapan Semua Keinginan Semua Norma Semua Cita-cita Itu Nah Sekarang Kalau Mau Mengukur Harga Apakah Harga Cita-cita Apakah Harga Perbaikan Nasib Apakah Harga Semangat Untuk Berjuang Itu Bisa 5 triliun Kalau Dikalkulasi Nah Itu Butuh Orang Matematika Enggak Jadi Presiden Atau Wakil Presiden Ya Dengan 5 triliun Tapi Dijanjiin Jadi kayak Pak Luhut Sekarang Menteri Menteri Yang Cak Imin Akan menjadi Menteri Yang kayak Pak Luhut Sekarang Ya Itu Butuh Kalkulator Matematika Yang Campur Budayawan Jadi Gak Bisa Kalkulator Eksak Gak Bisa Senilai Cita-cita Dinilai Dengan Angka Apakah Bisa Itu Pertanyaan Yang Yang harus Dijawab Dan Saya kira Politik itu Tidak Sematematis Itu Tapi Menurut Kader-kader Kader-kader PKB Bisa Cak Imin Tidak Tidak Berapapun Menurut Kader-kader Yang Saya dengar Aku Tidak Tidak Ini Ini Pak Pak Bapang Tamu Terhormat Tadi Ini Tamu Pertama Tamu Pertama Dan Belajar Pertama Di Tungguan Rumah Yang Nabi Kebetulan Mbak Sujio Teojo Ini Seorang Presiden Presiden Yang Tidak Pernah Pensiun Bukan Hidup Saya Nunggu Kapan Pemilunya Terus Junter Terus Nah Makanya Kita Perlu Pengen Tau Lebih Jauh Sebenarnya Janjuker Itu Seperti Apa Mbak Tidak Dapat Label Presiden Janjuker Mudah Pasal Proyek Segala Malahan Di Tweet Segala Macem Itu Kita Perlu Pandangan Apa Sebenarnya Awal Mual Terintanya Gimana Saya Tau Apakah Chaimin Termasuk Orang Yang Melek Teknologi Aku Gaptek Juga Chaimin Gaptek Apakah Alat Alat Sedang Belajarlah Nah Waktu itu Gini Tahun Aku Ingat Betul 4 September Tahun 2010 Ada Anak Ludruk ITB Sebuah Kegiatan Yang Aku Bikin Waktu Aku Di ITB Ludruk ITB Aluminya Banyak Tersebar Terus Cha Sampai Nanti Tweet Cha Tweet Apa Tahun Tahun Terus Terus Dibikin Terus Dibikin Suji Watejo Jangan Baru Ternyata Sudah Banyak Yang Pakai SDJ SDJ Karena Oke So S S S DJ DJ Sampai Ngetu Itu Kira Kira Aku Bingung Ngetu Apa Ya Terus Terus Sampai Ya Udah Ngetu Dan Udah Terus Sehari Itu Bisa Sampai 10.000 Disitu Sementara Dan Itu Kalau Orang Jaha Timur Sering Mengumpat Jangan Itu Umatnya 10.000 Satu hari Satu hari Itu Janjok Umatnya 10.000 Terus Lahirlah Sebutan Presiden Janjokers Itu Bukan Aku Netizen Cuman Pasti Bukoviva Enggak Karena Sampai Sekarang Bukoviva Saya Tantang Ngomong Janjok Enggak Pernah Mau Cuman Paling Gini Gini Sampai Sebagai Gubernur Jawa Timur Soalnya Gini Janjok Itu Di Jawa Timur Ada Dua Persepsi Persepsi Bukoviva Itu Isir Isir Bu Coba Ngomong Janjok Pasti Itu Persepsi Persepsi Saya Sikgu Janjok Akrab Mangkel Juga Janjok Mangkel Cengkel Marah Tapi Akrab Merangkul Tapi Mbak Tejo Deklarasi Gak Saya Presiden Janjok Indonesia Enggak Terus Saya Disebut Presiden Janjok Dan Dapat Dua Lagi Sebutan Mbak Sejak Itu Bahkan Teman-teman Yang Dulunya Manggil Aku Mas Jadi Mbak Najwa Siap Sekarang Manggil Aku Mbak Rosi Silalahi Juga Semua Iya Saya Tentunya Mau Nanya Semua Jadi Panggil Mbak Akhirnya Kenapa Tiba-tiba Mbak Terus Mention Mbak Terus Akhirnya Makanya Jadi Gusmus Itu Belum Ada Yang Manggil Mbak Makanya Jadi Murid Cak Non Sampai Sekarang Gak Ada Yang Ambil Mbak Padahal Tua Ya Padahal Sepo Sepo Ya Itu Oh Disitu Makanya Jadi Gurunya Satu lagi Pak Ini Wayang Mbak Tejo Seorang dalang Ini apa nih Maksud Mau Apa Mau ditampilkan Apa Coba ini Barangkali Saya minah Walaupun Saya bukan Orang PKB Tapi Saya Berarti Otomatis PKB Kuyon Kuyon Nah Karena Terus Diminta Sama Gurunya Gus Mbak Kalau bisa Bawa Wayang Yaudah Saya Bawa Tokoh Idolanya Siapa Mbak Tejo Kalau Tokoh Wayangnya Nah Karakter Dan Anonya Apa Semar Mbak Semua Tokoh Di dalam Wayang Termasuk Pandita Termasuk Anuman Itu Sembayangnya Pakai Waktu Pakai Jadwal Sepakai Tempat Ada Sanggar Pemujan Pemujan Sanggar Pemujan Ada Tempat Ada Waktu Ada Tempat Semarang Gak Ada Waktu Setiap Kali Dia Sembayangnya 24 jam Sehari Oh Tak Tanjep Nanti Tak Tanjep Nanti Gak Gak Gitu Itu Kenapa Saya Mengindul Agandulia Jadi Dia Tangis Nya Gak Gagum Itu Bagian Dari Sholat Ketawanya Bagian Dia Berjalan Bagian Dari Sembayang Jadi Bayanganku Seorang Pemimpin Partai Itu Sholat Ketika Di Podio Ketika Di PR Gak Terpisah Pasar Sholat Habis itu Di luar itu Gak Sholat Gak Gitu Gitu Loh Maksud Nah Aku Mengindul Bagaian Cocok Gak Cocok Gak Cocok Gak Totalitas Hidup Dikir Terus Menerus Di Jalan Hati Kalau Ingat Aja Jangan Seperti Mas Bambang Ini Gitu 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 Kenapa Gustur Di Di Persepsikan Semarju Karena Gustur Itu Lucu Saya Kan Mania Asmaul Husna Mas Saya Itu Banyak Giai Kagum Kepada Saya Karena Hapal Asmaul Husna Menci Diri Sendiri Dulu Nah Aku Ketemu Gustur Katanya Asmaul Husna Itu Bukan 99 Katanya Tinggal 98 Karena Al-Muhaymin Sudah dipakai Ghus Ghus Al-Muhaymin Soal Gustur Gustur Itu Dikategorikan Semar Karena Gemuk Kalau Fisiknya Tapi Lucu Juga Semar Itu Mas Yang Semar Lujuk Gugion Itu Contoh Kelucuannya Gustur Di pamongnya Dapet gak Pamong Dan yang sholat Yang sepanjang Waktu Jadi Gustur Pernah Nanya ke saya Sama Ahmad Al-Hahribun Dengan Sambun Sholat Kamu sudah Sholat Sambun Mana Sholatnya Artinya Kan Mana Jejak Sholatmu Dalam Dalam Tokso Dalam Itu Yang Yang Paling Penting Dari Kenapa Saya jarang Nonton Bioskop Sering Berantem Istri Saya Sampai Kakut Karena Nonton Bioskop Buka HP Itu Pertama Mengganggu Yang Belakang Dan Lain-lain Saya Sampai Bawa Aku Nggak Nanya Kapan Tolat Aku Nggak 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 Ada Karena Mengganggu Orang Lain Dan Tolong Diimajinasikan Sebagai Orang Film Juga Bikin Film Itu Untuk Nata Cahaya Supaya Pemain Nunggu Setting Cahaya Cahaya Coba deh Oh iya Lur Jadi Ini Lur Pada Belum Tanya Yang Lupa Mungkin Siwa Ini Juga Seorang Artis Film Berapa Film Ciputra Pernah Ngomong Dulu Kalau Kamu Punya 10 Perusahaan Masih Ingat Tapi Kalau Lebih Dari 10 Lupa Semua Gila 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 Warang Misalkan ada pertanyaan di Malaikanan Cahimin Waktu hidup Ya saya Pak Mohimin Iskandar Mohimin Pemelihara Iskandar Terus Punya berapa partai Satu Masih ingat ya Lebih Punya Lebih dari 10 Sudah Saking banyaknya Saking banyaknya Itu apa Apa namanya Yang gabung-gabung Apa namanya Koalisi Sampai lupa Sekarang kan baru Gerindra kan Nanti Bayangkan Kalau 9 partai Berkoalisi Sama PKB Semua Gitu kan Ini sudah Dalam ini Ya Pak Lanjut Tapi menarik Tadi itu Prinsip Menjalankan agama Serius Ini Serius Karena ketika Kita berperan Dalam praktek Kehidupan Banyak terjadi Pemutusan Antara agama Dan praktek Dia beragama Ketika Solat saja Begitu Dia Berkehidupan Jadi Bupati Jadi Birokrat Jadi Seliman Dia putus Jadi sangat Tidak beragama Artinya Tidak Memihak pada Tuhan Tidak berpikir Terus Maksudnya Semar itu kan Seperti itu Jadi Jadi harusnya bagaimana Keagamaan yang Tepat untuk Hari ini Makanya saya Tapi tolong Karena saya ada Saya berani Karena ada Darah Biru Besantren Tolong saya Belain gitu Di negara-negara Yang katanya Sekuler Singjar ini Sekuler Di Sweden Di Australia Saya melihat Orang-orang Kalau Membawa Hewan itu Mas Masih siap Kantong plastik Ketika Hewan itu Apa Beol Atau apa Di rumput Atau apa Dihambil Dibuang Itu satu Mempraktekan agama Jaga kebersihan Mungkin dia Tidak sholat Mungkin Mungkin dia Tidak ke gereja Peng ateis Apakah kita Tidak malu Di suatu negara Yang dibilang Ateis Mas Ada Ini sudah Lampu hijau Harusnya Sudah lewat kan Ada anak kecil Angu-angu Anak kecil Naik sepeda kecil Gitu Ong tuanya Masih jauh Di belakang Enggak kelihatan Itu mereka Enggak berangkat Ditanya dulu Mana orang tuamu Gitu loh Orang tuamu Begitu orang tuanya Masuk Kelihatan Baru mereka jalan Jadi Mereka Enggak mau Anak ini Padahal lampunya Udah hijau loh mas Kalau disini Maksud itu Aku enggak Kalau disini Banyak orang Yang sembahyang Tapi praktek UDP Buang sampah Dari kaca mobil Aku sering melihat Bukan RI berapa Bukan gitu Tapi Duh Janjuknya Apa gitu Saya kira gitu Pesan dari Semaring Luar biasa Jadi lor Beragama Itu bukan Hanya Ilmunya Bukan hanya Ritualnya Makanya Ada istilah Soleh Secara pribadi Dan soleh Secara sosial Soleh secara pribadi Kamu solatnya Pepe Wiritnya Lumayan Tapi Akhlaki Rauno Buang sampah Sembarangan Berpraktek Kehidupan yang Salah Itu Kira-kira Nah kira-kira Untuk Indonesia Sudah sampai Level Barah Apa enggak Dalam praktek Agama Itu Kok sampai Sorry Tapi jangan Jangan tersinggung Aku enggak ngerti Mudah-mudahan Karena mungkin aku salah juga Misalkan kasus terdisambung Sampai ngeliat enggak Sama sekali Enggak ada Aku mengolo-olo Di tweet-tweetku Maupun di Karena aku berprinsip Semua orang punya aib Cuman ada yang sudah dibuka aibnya Ada yang belum Itu aja sih Itulah maksud Bisa enggak Ya kalaupun itu Enggak mengolo-olo Tapi Minta Pendegak hukum Memproses hukum aja Begitu aja Tapi enggak mengolo-olo Karena Mungkin kita Verdi Sambu-verdi Sambu juga Dengan takarannya yang lain Tapi belum membuka saja Iya Gitu Jadi ingat Sunan Derajat itu Ini Ono Wong sing telanjang Lambe nono Ono sing Wong lapar Pangan ono Lewang Wis Malu Dibuka-buka Di Etrek-etrek Kan gitu Sabto Catur Piwulang Catur Piwulang Gimana Wewe hono sandang Sandang Wong Kawudan Kasihlah Sandang orang yang Pangan Wewe hono Pangan-pangan Mongkaluen Diterima kan Wewe hono Pangan Mongkaluen Wewe hono Payung Mongkudanan Yang terakhir Apa ya Wewe hono Wewe hono Teken Teken Mongkaluen Itu Pesannya 9 derajat Berarti Indonesia ini Kalau Lihat Fenomena-fenomena Muta akhir Praktek Kehidupan Dan Nilai Ajaran Masih Gak Terlalu Sambung Saya Sebelumnya Gak Ada Urusan Sama Indonesia Itu Urusannya Politisi Aku Seniman Bebas Gak Usah Mikir Indonesia Saya Mikir Indonesia Aku Dunia Sampe Tapi Seniman Gak Melok Mikir Apa Karena Memang Watak Watak Bangsa Kita Ini Terbangun Dari Seluruh Faktor-faktor Yang Melingkupi Misalnya Ajaran Dogma Kemudian Praktek Pemimpinan Tradisi Berpengaruh Semua Nah Politik Ini Kan Mengorganisir Dari Semua Aspek Ini Menjadi Keputusan Yang Lebih Efektif Karena Itu Saya Punya Pikiran Politik Pun Tidak Boleh Gak Usah Ngomong Sampai Punya Pikiran Seluruh Itu Bosa Menusinya Pikiran Saya Berpikir Ini Beneran Jadi Dulu Pernah Ada Buku Yang Bikin Wartawan Juga Almarhumah Tuti Aditama Nulis Habibi Nulis Habibi Terus Dikomentari Sama Kelirumologi Jai Suprana Habibi Itu Kecil Tapi Seluruh Isinya Otak Semua Nah Mereka Lupa Ada Juga Satu Lagi Yaitu Mohaimin Iskandar Cili Tapi Is ini Untuk Kabe Gitu Sampai Ngakui Jadi Gak Usah Saya Punya Pikiran Orang Ngerti Cahimin Itu Seluruh Badannya Pikiran Gini Politik Ini Dua Periode Politik Ini Aklamasi Aklamasi Gimana Coba Jadi Politik Ini Juga Gak Sampai Ngakui Itu Gak Politik Iku Gak Gak Dipisa Dari Budaya Dari Seni Dari Nilai Nilai Karena Praktik Politik Itu Kadang Kadang Memang Parah Gara Gara Terputus Dari Aspek Aspek Itu Makanya Ada istilah Politik Menghalalkan Segara Cara Ada istilah Teman Itu Tidak Ada Yang ada Adalah Kepentingan Yang Abadi Tidak Ada Teman Yang Abadi Yang Ada Adalah Kepentingan Abadi Kalau Ini Terus Terjadi Maka Indonesia Akan Tenggelam Oleh Konflik Dan Berbagai Keadaan Yang Menyedihkan Karena Itu Butuh Yang namanya Budayawan Yang namanya Ya Ulama Nah Menurut Saya Hari Ini Relatif Pengalaman Sulit Berbagai Kehidupan Masyarakat Budaya Ini Jadi Pembelajaran Ini Akibat Tadi Kembali Akomo Diputus-putus Kangerul Kehidupan Gimana Menurut Semen Ya Setuju Makanya Saya Menantang Para Pemimpin Sebetulnya Terutama Pemimpin Partai Karena Tanpa Partai Gak Mungkin Ada Negara Karena Kekuasaan Dari Situ Bok Para Ketua-ketuanya Itu Lebih Akrab Ke Seniman Bukan Artis Artis Itu Beda Sama Seniman Meskipun Kalau Dalam Bahasa Inggrisnya Sama Tapi Di Indonesia Ini Tulisannya Ali Auda Di Majalah Horizon Aku Terkenang Sampai Sekarang Artis Itu Yang Kaitannya Sama Gemepiar Seniman Gak Artis Larut Kedalam Masa Masa Seneng Ini Seniman Menjalarkan Nilai-nilai Baru Meskipun Gak ada Yang Baru Under The sun Tapi Maksud Nah Harusnya Para pemimpin politik Lebih banyak Bergaul Sama Seniman Podok Soekarno Katanya Kalau sarapan pagi Pasti Sama Seniman Arsitek Pematung Baru Siangnya Nah Tadilok Cak Imin Terlalu banyak Bergaul Sama Kiai Kurang Sama Seniman Ya Itu Gitu Loh Apa Gak ada Waktu Ada Kesadaran Disitu Sudah Mulai Ada Kesadaran Disitu Kalau Dulu Politik Itu Panglima Dan Disusul Ekonomi Itu Panglima Maka Harusnya Sekarang Budaya Itu Panglima Panglima Apa Agar Semua Terarah Kemudian Terdorong Praktek Sesuai Nilai Karena Itu Seniman Juga Gak Boleh Tinggalin Politik Indonesia Agak Kacu Juga Saya Menyarankan Pada Budayawan Jangan Jauhin Politik Berarti Senimannya Salah Juga Masalah Masalahnya Saya Kalau Mau Ketemu Cak Imin Itu Riko Soalnya Pejabat Juga Saya Kalau Ada Teman Pejabat Nanti Pada Paling Senang Politisi Ketemu Budayawan Jadi Gimana Supaya Politisi Ketemu Pejabat Karena Seniman Karena Seniman Pekiwo Juga Apalagi Punya Jabatan Di DPR Atau Di MPR Agak Riko Mau Janjian Pengen Ketemu Itu Gak Enak Ini Aja Kalau Aku Gak Dunang Buat Memang Kita Yang Harus Aktif Memang Harus Lebih Proaktif Pada Seniman Saya Setuju Dan Harusnya Politisi Memang Harus Semua Apa Semua Sumber Sumber Nilai Termasuk Budayawan Seniman Yogyai Ulama Itu Tidak Boleh Dipisah-pisah Satu Kesatuan Ya Ini Kritik Buat Kita Semua Terutama Saya Untuk Lebih Proaktif Kepada Seniman Dan Budayawan Saya Sebetulnya Dulu Pernah Bukan Artis Kalau Artis Seniman Budayawan Lebih Saya Pernah Ngobrol Sama Gus Mus Juga Dulu Murid Sampaian Itu Jaman Order Baru Dulu Politisi Politisi Ini Kenapa Ya Karena Enggak Pernah Belajar Puisi Puisi Enggak Dilibatkan Dalam Kegiatan Seni Dan Budaya Seharusnya Masuk Di Dalam Kegiatan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Rasa Olah Rasa Olah Jiwa Kembali Pembelajaran Buat Kanggu Tulur Tulur Selain Apa Kita harus Mendekatkan Kepada Apa Namanya Tidak Boleh Memutus Antara Praktek Kehidupan Dengan Nilai-nilai Agama Itu Kalau Untuk Anak-anak Muda Sekarang Kira-kira Caranya Bagaimana Supaya Itu Terjadi Supaya Kau Muda Ini Saya gini Saya Kalau ini Saya bukan Murid saya Tapi Gak tahu Apa Dari Pekalongan Biblutfi Ya ini Apa ini Tapi Aku Kenal Biblutfi Tapi Biblutfi Juga Belum Ada yang Manggil Mbah Jadi Gini Kebanyakan Kita Melihat Kemenyan Itu Baunya Bukan Apinya Padahal Kemenyan Mengandung Api Maksudku Kebanyakan Dari Tradisi Yang kita Lihat Adalah Mitosnya Bukan Ilmiahnya Nah Aku Berharap PKB Dan Partai-partai Lain Membangkitkan Itu Sehingga Kita Punya Kepedean Misalkan Keris Bukan Cuman Apanya Kesaktian Kesaktiannya Yang seperti Tapi Keris itu Metalurgi Teknik logam Tinggi Waktu itu Berarti Waktu itu Astronomi Sudah Jalan Karena Nenek Monyang Sudah Tahu Kapan Batu Komet Atau Batu Batu Meteor Datang Jatuh Sehingga Dia ditempa Sama Itu Dikembangkan Teman saya Teknik mesin Studinya Keris Dan Sekarang Dijadikan Bahan Untuk Badan Pesawat Gitu Pugas PKB Dan Seluruh Partai Membuat Hal-hal Yang Sifatnya Mitos Jadi Ilmiah Supaya Generasi Muda Dekat Kenapa Orang Dulu Melarang Kita Naik Pohon Kelapa Lebih Dari Sehari Lebih Sekali Dari Sehari Langsung Wah Itu Mitos Coba Kita Pikir Kan Orang Dulu Gak Punya Bahasa Ilmiahnya Siapa Tahu Untuk Mengarungi Kolesterol Siapa Tahu Untuk Menjaga Karena Habis Dinaikin Orang Bekas Keringat Orang Pas Dilicin Gitu Gitu Itu Diajarkan Di Perguran Tinggi Kenapa Nelayan Nelayan Itu Belum Ada Elektrisite Waktu Itu Masang Sapu Ijuk Terbalik Ternyata Dari Penelitian Untuk Penanggal Petir Tapi Belum Belum Udah Mitos Gitu Sehingga Kita Nggak Yaitu Pada Segala Ajaran Ajaran Leluhur Yang Kita Olah Masa Gini Jadi Masa Depan Indonesia Berada Di Belakang Yaitu Genap Ajaran Leluhur Tapi Kita Olah Aku Selalu Sedih Mas Setiap Kali Kita Ngomong Filsafat Filsuf Selalu Filsuf Yunani Ini Siapa Yang Mengajarkan Kenapa Runggo Warsito Nggak Diajarkan Kenapa Empu-empu Dari Minang Dari Banyak Tapi katanya Nggak ilmiah Loh Ilmiah Atau Nggak Tinggal Kita Ngasih Metodologinya Aku Berharap Entah PKB Atau Siapapun Kelak Kedepannya Itu Membuat Bangsa Ini Pede Gitu Kita Kenapa Kalau Untuk Bangunan Bangunan Ini Belum Ada Ilmu Kimia Loh Mas Bambu Itu Harus Direndam Di air Yang Mengalir Selama 35 Hari Mitos Temen Saya Orang Kimia Bilang Itu Ada Aliran Aliran Sehingga Membuat Bambu Awet Ternyata Yang ada Sekarang Mitosnya Yang ditularkan Ilmunya Diambil Dari Barat Aku Nggak Ngerti Kalau Begini Terus Kita Akan Ketinggalan Terus Malah Saya Akan Bilang Kalau PKB Bisa Mempelopori Bahwa Rumah Sakit Itu Pengobatan Alternatif Bagus Pengobatan Pertama Adalah Herba Tapi Kita Nggak Berani Berpikir Itu Karena Minder Terada Barat Nanti Semua Di Islam Juga Itu Mungkin Aku Nggak Ngerti Jadi Mitos Kita Robah Dalam Metodologi Menjadi Ilmiah Yang Paling Bisa Mudah Dimengerti Yang Bep Lutu Tadi Melihat Kemenyan Jangan Cuman Terpengaruh Baunya Tapi Lihat Bahwa Itu Ada Api Ada Ilmu Pengetahuan Disitu Dengan Mencium Itu Kan Saraf Saraf Apa Ter Ini bisa Diilmiahkan Sebetulnya Gitu loh Jaimin Ya lor Jadi Yang patut Menjadi Modal kita Adalah Seluruh Sejarah Seluruh Tradisi Seluruh Nilai-nilai Seluruh Warisan-warisan Budaya Yang dahsyat Itu Amat Sangat Lengkap Yang bisa Menjadi Modal Masa Depan Bangsa Kita Loh Bud Pemain Seruling Saya Namanya Bang Saat Bang Saat Burneu Karena Dari Kalimantan Itu Motong Bambu Harus Hari Selasa Di Atas Jam Satu Mitos Kan Belum Belum Kalau Orang Ilmiah Itu Mitos Aku Pikir Pikir Sebagai Orang Bumi Itu Kan Berputar Berputar Ada Gaya Sentrifugal Gaya Yang keluar Gitu Kan Kalau Butar Gini Kan Kayak Kebanting Keluar Terlempar Siapa Tahu Pada hari Selasa Perputarannya Gak Terlalu Ini Siapa Tahu Sehingga Air Permukaan Tanah Itu Gak Terlalu Naik Sehingga Yang Diserap Oleh Efek Kapiler Dari Bambu Tidak Terlalu Banyak Bambu Kadar Airnya Rendah Dipotong Pada Saat Itu Awet Dayak Sudah Mikir Terang Dayak Nah Khazana Khazana Seperti ini Ada Gak Bukunya Gak Ada Karena Kita Semua Minder Sama Barang Ditulis Bagaimana Caranya Supaya Sampai Yang Nulis Lohan Yang Tahu Budayawan Terima Ya Ya Tapi Maksudku Ya Apa Disponsor Ya Itu Cocok Jadi Kita Nanti Caimin Kalau Ampunya Anak Perawan Hamil Gak Usah Pake Tes Tes Yang Barat Itu Yang Air Kincin Tes Orang Dulu Percaya Bahwa Kalau Pada Jam Segini Aku Lupa Jam 10 Atau Apa Ada Pirit Gantil Berbunyai Dalam Radius 500 Metri Kulik 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 Itu Ada Perawan Hamil Mitos Padahal Siapa Tahu Orang Yang Hamil Frekuensinya Kan Dia Benda Ada Frekuensi Ditangkap Oleh Burung Itu Gitu Itu Yang Diajarkan Di Perguruan Tinggi Nah Sekarang Kita Harus Inventaris Semua Kumpulin Semua Hazana Hazana Itu Tugas Perguruan Tinggi Juga Tugas Kita Semua Luar Biasa Ini Kekayaan Hazana Yang Kita Miliki Yang Mestinya Bisa Kita Gali Menjadi Bahan Ilmiah Kehidupan Kita Menata Kehidupan Kita Kedepan Ini Bagaimana Caranya Kita Mempertahankan Dan Menguatkan Tradisi Dan Budaya Termasuk Wayang Yang Orang Orang Millenial Kira-kira Interest Berda Wayang Itu Jauh Mana Sampai Hari Ini Saya Setiap Kali Ketemu Dalang-Dalang Itu Selalu Heran Melihat Wayang Katanya Enggak Ditonton Karena Itu Enggak Berlaku Di Saya Buku Rawa Yana Itu Terbit Sampai Ketakan Ke 18 Atau Ke 18 Atau Ke Berapa Rahwayana Kenapa Karena Update Dalang Itu Harus Update Kalau Enggak Update Itu Bukan Tugas Seniman Itu Tugasnya Museum Museum Yang Museum Di Jakarta Yang Natawa Ini Dalang Itu Harus Berkeresi Terus Mengembangkan Perkembangan Kontaknya Ilmu Pengetahuan Bilang Di Psikologi Itu Anak-anaknya Stockholm Syndrome Karena Ini Kasus Pertamanya Di Sweden Jadi Hampir Rata-rata Setiap Orang Yang Diculik Itu Jatuh Cinta Sama Penculik Make sense Iya kan Karena Orang Yang Diculik Pasti Dari Kalangan Mapan Penculik Kan Pasti Aku Gak 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 Suge Gak Gak Bebas Tertarik Jatuh Cinta Nah Disitu Saya Melukiskan Sinta Itu Ketika Diculik Rahwayana Ini Bukan Sebagai Agama Tapi Sebagai Sastra Karena Wayangan Sudah Milik Dunia Jatuh Cinta Pada Rahwana Reneng Karena Cocok Selama Aku Yakin Selama Update Dalam Dalang Itu Update Wayang Diterima Mas Dan Dan Yang Ini Mungkin Untuk Yang Membuat Orang Gak Jatuh Cinta Pada Wayang Kita Tertarik Pada Budaya Korea Karena Perjumpaan Itu Gak Ada Karena Taruhan Gak Boleh PKB Islam Gak Boleh Taruhan Kalau Seandainya Taruhan Itu Boleh Aku Bertaruh Ajak Ponakanmu Yang Pas Kecil Nonton Wayang Langsung Ajak Itu Pasti Kegilaan Wayang Langsung Jangan Lewat TV Live Ngeliat Banyak Contohnya Yang terakhir Cucunya Buya Muhammad Nur Sumat Kamba Itu Orang Bugis Muhammad Nur Sumat Kamba Istrinya Orang Minang Gak Ada Garis Jawa Nonton Wayangan Saya Pas Mantu Sekarang Dia Bikin Wayang Sendiri Umur Tiga Berarti Sebetulnya Yang Salah Bukan Mereka Anti Ini Bukan Kebetulan Kita Ngomong Wayang Bisa Kesenian Yang Lain Begitu Partai Membuat Perjumpaan Yang Lebih Ke Orang Orang Entah Itu Wayang Entah Itu Kaba Dari Minang Entah Itu PM Toh Dari Aceh Diperjumpakan Acara Acara Itu Misalkan Ulang Tahun Gak Di Magdi Sorry Bukan Magdi Aja Tapi Ulang Perjumpaan Partai Membuat Perjumpaan Lebih Sering Itu Di Di Digerobokan Itu ada Dalam-Dalam Boca Termasuk putranya Romairama Ya Gitu loh Karena Diperjumpakan Ya Berarti lor Harus banyak-banyak Kita Membuat Event Dan Negara Pemerintah Maksudnya Juga Menfasilitasi Perjumpaan Perjumpaan Negara Apa masih ada Katakanlah Negara Ini udah gak ada Katakanlah Minimal Orang-orang Yang duit-duit Kalau ulang tahun Adiknya Yang masih kecil Gak usah Nanggap Bayang-bayang Seperti ini Bocah Anak kecil Yang dalang Saya pernah Di Pondo Indah Di rumahnya Siri Teddy Rusdi Jadi ulang tahun Jujunya Saya usulkan Nanggap Wayang Orang Nanggap Wayang Orang Barata Ada Semuanya Anak-anak Habis itu Semua yang nonton Jatuh cinta Sama wayang Jadi ulang tahunnya Gak di mal Gak di itu Catat 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 bahwa Event Perjumpaan Pertemuan Dengan Semua Yang Menjadi khas Anak kekayaan kita Wayang Dan produk-produk Warisan Budaya Perbanyak Event Dilaksanakan Sehingga terjadi Perjumpaan Misalkan Kalau di Sunda Ya hitan Aku usul Hitanan Kalau misalkan Satu orang Tidak mampu Misalkan PKB Mengkoordinir Beberapa orang Hitan 50 orang Itu kan Urunan Terus nanggap Sisingaan Jadi orang Bisa melihat Oh Ada sisingaan Yang kayak Barongsai juga Gitu 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 Maksud Nah Mungkin Seni Atau Budaya Baru Kayak Korea Sangat Populer Itu Karena Difasilitasi Teknologi Perjumpaannya Intens Sehingga Orang Atau Mungkin Satu Kesatuan Kalau Saya Ngobrol Sama Garin Ini Menarik Gak Tahu Sampaian Setuju Atau Enggak Jadi Di Korea Itu Orang Tua Tetap Dihargai Kalau Kita Kan 10 Tahun Lagi Cak Imen Dibilang Bautanah Orang Lupa Bahwa Cak Imen Punya Jaringan Sebagai Orang Tua Nah Kalau Di Korea Orang Tua Tetap Dihargai Ini Menurut Garin Dan Saya Setuju Sehingga Anak-anak Muda Yang Punya Ini Film Atau Apa Dia Tinggal Kotak Orang Tua Itu Ngubungi Bangkir Bangkir Kita Alu Bautanah Itu Tolong Milenial Bukan Aku Udah Tua Ya Enggak Tapi Ini Katanya Jepang Korea Orang Tua Itu Tetap Dihargai Orang Tua Itu Punya Jaringan Jadi Kalau Punya Proyek Diajukan Mereka Punya Hubungan Bangkir Seluruh Dunia Kalau Orang Tua Bener Enggak Mungkin Pesantren Juga Gitu Orang Tua Pesantren Kebetulan Nah Milenial Itu Yang Bautanah Tolong Istilah itu Justru Orang Kayak Kita Oh Bukan Kayak Itu Teman Temannya Banyak Gitu Menarik Tadi Baciwa Bilang Emang Negara Ini Masih Ada Ini Kritik Buat Para Pengambil Kebijakan Buat Kita Buat Politisi Kadang-kadang Memang Kehadiran Pemerintah Kehadiran Negara Dalam Memenuhi Kebutuhan Strategis Rakyat Ini Termasuk Memfasilitasi Adanya Perjumpaan Interaksi Antara Kazanah Seni Dengan Rakyat Dan Masyarakat Ini Tidak Ternyata Saya Jadi Teringat Sebetulnya Negara Atau Pemerintah Hari ini Sudah Sempurna Dalam Artian Kok Kritik Tidak Terlalu Banyak Dulu Tiga Empat Tahun Yang Lalu Wah Jiwa Sangat Kritik Akhir-akhir Tidak Tau Keluar Kritik Apa Sudah Sempurna Apa Saya Saksi Si Bapak Jokowi Kerja Kelas Banyak Kemajuan Dia Buat Apa Saking Seriusnya Saking Bagusnya Sehingga Kritik Itu Semakin Hilang Tadi Begitu Negara Gak Ada Ini Apa Maksudnya Cerdas Cerdas Saya Merasa Paling Cerdas Di dunia Selama ini Bahkan Ketika Anak-anak Saya Mau Berhenti Kuliah Saya Dengar Pura-pura Tidur Istri Saya Bila Kamu Boleh Berhenti Kuliah Kalau Cerdas Bapak Aku Tersancung Tapi Ternyata Aku Kalah Cerdas Sekarang Mungkin Ada Dua Saya Aku Udah Bosan Kritik Atau Pak Jokowi Kerja Keras Karena Kalau Aku Ngumpulin Info Dari Banyak Menteri Termasuk Ramonu Terenggono Pak Jokowi Kerja Keras Oke Atau Saya Mulai Bosan Atau Saya Makin Wisdom Makin Wise Karena Usia 60 Tahun Saya Melihat Bahwa Di dalam Politik Kebenaran Itu Baru Terukur Nanti Mungkin Sekian Abad Lagi Banyak Sekarang Yang Mengeluh Harga Harga Mahal Government Gak Saya Selalu Menghindari Kata Pemerintah Karena Tukang Pemerintah Government Kalau Bahasa Arab Penatbir Tadbir Gak Bisa Ngebiayain Ini Itu Kok Bisa Ngebiayain Ibu Kota Baru Banyak Yang Kritik Itu Saya Teringat Apa Kita Tahu Bahwa Tempat Sidangnya DPR Di Senayan Itu Bekas Orang Orang Yang Digusur Orang Betawi Yang Digusur Pindah Ke Tebet Dibusur Lagi Pindah Ke Condet Sekarang Kiai Ngumpul Disitu Berdoa Apa Kita Selfie Selfie Di Borobudur Berapa Orang Yang Meninggal Dalam Pembangunan Borobudur Itu Kita Selfie Selfie Di Piramid Padahal Berapa Aku Dengar Satu Juta Setengah Lebih Orang Meninggal Dalam Kerja Paksa Piramid Itu Karena Piramid Itu Batunya Dari Sudan Sudan Itu Dibawa Ke Atas Berarti Gak Dikelundung No Siapa Yang Bawa Itu Berapa Orang Yang Mati Akhirnya Ini Kenapa Saya Lebih Banyak Diam Sekarang Karena Mungkin Ya Siapa Tahu Pak Jokowi Bener Siapa Tahu Pak Prabowo Bener Kita Gak Tahu Kan Banyak Kenapa Pak Prabowo Gak Mundur Sudah Dalam Tanda Kutip Sudah Sering Ini Siapa Tahu Pak Prabowo Bener Kadang-kadang Gitu Termasuk Yang Saya Tadi Yang Yang Cak Imin Kenapa Di Tengah Pandemi Pasang Bali Hucapres Itu Saya Nanya Nanya Kan Karena Disini Kenapa Kenapa Nanya Oh Kalau Gak Nyalonin Militansi Kader Jadi Rendah Jadi Kira-kira Gitu Membangun Optimisme Kenapa Kok Sekarang Saya Jarang Jarang Atau Harus Apalagi Tapi Gak Bisa Disuruh Gitu 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 Natural Jadi Menurut Cak Imin Apa Karena Aku Sudah Bosan Atau Karena Pak Jokowi Sudah Bener Atau Karena Memang Dalam Politik Itu Bener Atau Tidaknya Taman Mini Indonesia Indah Bapakku Waktu itu Camat Bukan itu Yang Aku mau Ceritain Itu Termasuk Diinjek Untuk Ngirim Murpati Ke Taman Mini Bapakku Nginjek Kepala Desa Dan Penggusurannya Itu Mungkin Main Tentara Oke Taman Mini Indonesia Indah Terus Tahun 1991 Saya Nyetir Waktu Awal Jadi Wartawan Nyetir Itu Masuk Taman Mini Indonesia Kongres Kebudayaan Pertama Setelah Lama Menterinya Pak Buat Dasan Saya Nyetir Dialog Dua Budayawan Yang Dulu Sangat Sangar Menentang Pembangunan Taman Mini Coba Kalau Nggak Ada Taman Mini Kita Kongres Dimana Yang Yang Gitu Yang Kedua Kalau Nggak Ada Taman Mini Orang Orang Jakarta Yang kedatangan Sanak Familinya Dari Daerah Yang Duitnya Pas-pasan Mau Jadi Sejarah Yang Menguji Ternyata Butin Mungkin Bener Nah Kalau Saya Kritik Akhir-akhir Ini Agak Sepi Itu Karena Dua Yang Pertama Semua Tahu Persoalannya Sulit Sehingga Ya Sesulit Ini Kalau Diatasi Apa Namanya Hanya Kritik Ya Nggak Akan Ikut Mengatasi Gitu Sorry Tak Potong Apakah Ini Termasuk Yang Sulit Pak Jokowi Sudah Mengumumkan Agar Kasus Berdisambo Eh Maaf Kasus FS Diusud Tuntas Sampai Empat Kali Belum Ada Apa-apa Baru Setelah Yang Keempat Saya Melihat Besoknya Terjadi Mutasi Besar-besaran Di Kepolisian Apa Ini Termasuk Hal Yang Artinya Pak Jokowi Punya Kemauan Political Will Yang Sangat Bagus Tapi Belum Tentu Bisa Dilaksanakan Sulit Saking Sulit Sampai Nunggu Empat Kali Statement Baru Bisa Jatulah Sulit Keadaan Sehingga Harap Dimaklumi Bahwa Apalagi Contoh Lain Misalkan Pangan Sekarang PKB Lagi Fokus Di Pangan Apa Kalau Di Pangan Ya Kalau Pangan Misalnya Semua Tahu Bahwa Akibat Prosesi Global Karena Pandemi Kemudian Disusul Perang Ini Akan Ada Masa Sulit Pangan Yang Sekarang Dunia Sudah Mulai Beberapa Negara Kesulitan Tapi Indonesia Alhamdulillah Untuk Satu tahun Dua Tahun Kedepan Masih Aman Ini Akibat Kita Mampu Menjaga Produktivitas Pertanian Kita Tetapi Hanya Satu Tahun Dua Tahun Sehingga Harus Ada Cara Strategi Yang Komprehensif Dan Itu Tidak Main-main Harus Dimulai Dari Kebijakan Pemerintah Yang Komprehensif Tidak Parsial Karena Kalau Parsial Seperti Kesalahan Kesalahan Yang Selama Ini Terjadi Sebuah Kebetulan Diambil Secara Parsial Misalnya Contoh Contoh Kebijakan Subsidi Subsidi Pupuk Subsidi Pupuk Ini Karena Parsial Sifatnya Maka Ya Tidak Pernah Mengatasi Masalah Karena Dibantu Yang Dibantu Itu Bukan Petani Yang Dibantu Pedahkan Pupuk Memainkan Pupuk Salah Kesalahan Disitu Kenapa Setiap Panen Harganya Rendah Saya Banyak Dikuluin Petani Bawang Petani Cabai Petani Buah Naga Contoh Contoh Tepat Kenapa Panen Malah Tani Rugi Karena Pemerintah Ketika Pemerintah Ini Setiap Tahun Mengeluarkan Bansos Sembako Puluhan Triliun Tapi Isi Sembakonya Barang Impor Dengan Gendeng Ini Harus Dirobah Isi Sembakonya Harus Semua Produkan Yang Ada Di Petani Kita Sehingga Di Otak Persepsi Kita Di Otak Kita Bahwa Makanan Itu Makanan Yang Ada Di Produksi Bukan Barang Barang Impor Yang Gandum Dan Seterusnya Nah Itu Contoh Polisi Yang Paling Gampang Yang Harus Dirobah Dalam Membangun Kedaya Tahan Bangan Itu Yang Sifatnya Langsung Negara Yang Punya Anggaran Tapi Yang Sifatnya Kebijakan Dari Hilir Kehulu Misalnya Penambahan Lahan Pertanian Tidak Tidak Dikalahkan Oleh Penambahan Lahan Kawasan Itu Pengusaha Besar Dibanding Lahan Untuk Pertanian Rakyat Misalnya Contoh-contoh Strategi Seperti inilah Yang Harus Diteruskan Dan Pak Jokowi Sebetulnya Sudah Memulai Dengan Bolak-balik Teriak Gunakan Birokrat Gunakan APBN Belanja Dengan Produk Dari Dalam Negeri Ini Birokrat Masih Ditemukan Menggunakan Belanja Barang Kebutuhan Dengan Import Tapi Pak Jokowi Sudah Ngemang Dua Kali Biasanya Lancar Kalau Sudah Empat Kali Gimana Kalau Yang Di Ini Oleh Partai Terutama PKB Dan Partai Lain Cara Berpikir Orang Yang Disasar Jadi Misalnya Dalam Kasus Ini PKB Merintis Penggunaan Apapun Tepung Dari Beras Bukan Dari Ganteng Itu Sudah Di Ini kan Pak Si Suwono Sebelumnya Tahun 80an Tapi Tetap Orang Lebih Suka Bikin Kue Bikin Apa Dari Tepung Yang Bukan Dari Beras Padahal Kalau Misalkan Saya Dengar Di Jepang Itu Banyak Tepung Yang Memang Dari Beras Nah Itu Kalau PKB Ayo Lur Kalau Situ PKB Yuk Bikin Makanan Bikin Apa Dari Tepung Beras Iya kan Dari Cara Berpikir Itu Baru Kita Enggak Ini Sudah Lebih Pinter Yang Kedua Cara Berpikir Di Anak Anak Itu Dikasih Pendidikan Tentang Desibel Daya Kemampuan Telinga Karena Permintaan Pak Menteri Agama Itu PKB Bukan ya Agak PKB Atau Ke PKB Untuk Toa Dikurangi Gak efektif Gak efektif Toa masjid Dikurangi Bayangan Saya Kalau Setiap Penduduk Nanti Punya Toleransi Ini Sendiri Toa Itu Akan Harmonis Dengan Sendirinya Jadi Menyusupi Cara Berpikir Orang Di Di Pendidikan Sampai Lebih dari Sekian Desibel Telinga Begini Gitu Setuju Jadi Memang ada Dua Langkah Langkah Dari Bawah Seperti Masyarakat Pola Fikir Cara Kehidupan Yang kedua Politik Politik Pangan Politik Politik Pangan Adalah Kemauan Pemerintah Mengambil Kebijakan Untuk Membatasi Impor Memperlanyak Belanja Barang Produk Dalam Negeri Itu Bukan Hanya Perintah Presiden Yang belum Jalan Tapi Memang Saya kira Harus ada Reformasi Di lingkup Perilaku Belanja Negara Contoh Sedaran Gampang Yang itu Dari Segi Politisi Semua Sudah Pingin Itu Tapi Praktiknya Belum Pak Jokowi Sudah Rentah Berkali Atau Mungkin Ada yang Diuntungkan Dengan Impor Itu Persis Apa gunanya BKB Kalau Ternyata Orang Yang Dapat Duit Dari Impor Lebih Senang Dan Dibiarkan Sama BKB Kita Terus Protes Kita Terus Protes Tentang Itu Bahkan Apa Namanya Presiden Langsung Juga Presiden Setuju Karena Itu Politik Pangan Yang Sesungguhnya Disitu Negara Berperan Pemerintah Berperan Untuk Mengurangi Impor Pangan Dipanding Bahkan Pak Jokowi Lebih maju lagi Kalau Untuk Kebutuhan Semua Hal Yang Tersedia Di Dalam Negeri Pangan Belanja Negara Projek Pembangunan Semuanya Harus Menggunakan Produk Dalam Negeri Itu Tidak Boleh Jadi Retorika Tapi Harus Jadi Keputusan Politik Itu Yang Pernah Kenapa Cain Mengusulkan Pak Jokowi Tambah Periode Karena Situasi Ekonomi Ruwet Pandemi Butuh Waktu Untuk Mengatasi Dengan Cepat Butuh Keadaan Itu Tapi Ternyata Penolakannya Kelas Sudah Banyak Survei Survei Kecil-kecilan Di kader PGP Mendukung Cain Ya Begitulah Keadaannya Demo-demo Besar Juga Terjadi Kan Dalek Soal Ini Soal Not Tulur-dulur Kenal Banget Dengan Beberapa Apa Pikiran-pikiran Mbak Ciwo Ini Soal Kehidupan Salah Satunya Soal Cinta Yang Paling Viral Itu Panggusing Dewasa Cinta Soal Cinta Berarti Yang Boleh Nonton Sidang Terbukanya Pak FS Katanya Kata Pak Mahfud Hanya Orang Dewasa Hanya Yang Itu Yang Boleh Dengar Menikah Adalah Nasib Mencintai Adalah Takdir Kau Bisa Berencana Menikah Dengan Siapa Tapi Tak Bisa Kau Rencanakan Cintamu Untuk Siapa Ini Untuk Khususun Nah Itu Bagaimana Soal Selain itu Soal cinta Jadi cinta itu Selain itu Ini pesen ke Anak-anak saya Sendiri Suatu hari Kalau kamu Bapak tanya Ini anak-anak saya yang Perempuan Kenapa Kamu Suka Sama suamimu Terus kamu bisa Jawab Itu Berarti Bukan cinta Itu Kalkulasi Kalau cinta Tidak ada Alasan-alasan Aku Suka Sama suamiku Karena dia Rajin ke gereja Atau Karena dia Hemat Atau Karena dia Rajin Sholat Atau Rajin Ke pihara Atau Karena dia Suka Memberi Oke Tapi Berarti Kalkulasi Berarti Cinta Yang sesungguhnya Adalah Tanpa Alasannya Iman Iman dalam Tidak ada Alasannya Kalau kita masih Kenapa Tidak makan babi Untuk yang Yakin bahwa babi Haram Karena itu Mengandung cacing pita Karena itu Bagi saya Sorry ya Itu bukan iman Itu masih Hidung-hidungan Kalau iman Dilarang yaudah Tidak usah nanya Tidak usah nanya Kenapa Pakai jilbab Karena yakin Oke Sudah Tidak usah pakai Alasan-alasan Kalau pakai alasan-alasan Sorry Nanti jadi malah Karena orang pakai jilbab Malah tambah cantik Kalau memang Kalau memang tujuannya Untuk mengurangi Orang tertarik Ini sorry Aku Orang pakai jilbab Itu 30% Naik loh kecantikannya Karena dagunya Nggak kelihatan Dagu aslinya Iya kan Loh nggak bener Jadi Menurut saya Kalau situ memang beriman Yaudah Kenapa pakai jilbab Karena saya yakin Udah Aku salut Soal kemudian Pakai jilbab Lalu Naik level Kecantikannya Berapa 30% Itu bonus Bonus Jadi Nggak kalau memang Di ilmiah-ilmiah kan Supaya untuk mengurangi Orang suka Loh Justru orang suka Gitu loh Kalau pakai jilbab Karena makin cantik Iya kan Maksudku Iman itu Jangan pakai kalkulasi Udah Kenapa kamu Tarawee nya Apa 23 atau apa Kita yakin Enggak banget Ini madami Udah Yakin Udah jalani Kesimpulannya Cinta itu Cinta itu Janjok Jadi Bukan cinta itu Janjok Karena gini Pas apa Janjok Yang sebetulnya Dari aku adalah Kalau dengan Janjok pun Aku tidak bisa Menjumpaimu Dengan air mata Mana lagi Akanku ketuk Pintu hatimu Itu Janjok Yang sebenarnya Bukoviva Bukan makian Gitu loh Gitu loh Jadi Ada Ada yang Masih mencurigai Janjok Itu ya Ada ya Masih Terus masuk Bukoviva Bukoviva didukung PKB gak sih Gak waktu Gubernur kemarin Gak Nanti didukung Gak Yang pimpin kemarin Gak Belum Nah Bukoviva Kalau Bukoviva Sakit ngendikan Janjok Cak Imin Melalui PKB Akan mendukung Bayangin Coba Ayo Jangan Pimpin Janjok Aku ingat Ini sebelahnya siapa Ganjar Ini Ganjar Peranowo Ini Bukoviva Ganjar Orang Jawa Tengah Kan Gubernur Coba ngomong Janjok Yang ngomong Janjok Malah Pak Ganjar Bukoviva malah Bagu nih gitu loh Gimana gitu Tapi gak kita hormati Cuman kalau mau didukung PKB Bu Ngomonglah Janjok Karena Janjok itu menurut murid saya Cak Nun Sekarang sudah masuk Kalimat Satu lagi Cinta itu membawa kebahagiaan Definisi kebahagiaan apa Menurut Mbah Aku terpengaruh lagunya Roma Sebelum Bang Roma Mencari teman Memang mudah Teman banyak di meja makan Ingat gak Ya Menyenangkan dan membahagiakan Itu beda Menyenangkan kita traktir Kita kasih itu menyenangkan Membahagiakan orang itu Kalau menurut Membuat orang sadar Sama potensi dirinya Lalu bangkit orang itu Itu membahagiakan orang Kebahagiaan tertinggi Adalah membahagiakan orang Kebahagiaan tertinggi Adalah Membahagiakan orang Sujud tertinggi Adalah membahagiakan orang Karena Coba sampean Sampai niling-niling dah Sampai niling-niling aja Sampai ngedikei duit uang Karun ngedikei duit uang Janjani Atini senenghanti Coba gak usah dijawab sekarang Gitu loh Ternyata Ngasih duit orang itu Itu seneng banget Gitu loh Ternyata Ternyata Daripada digasih Gak harus duit ya Agak faktual ya Jadi waktu tsunami di Aceh Saya ada di Aceh waktu itu Ada anak muda Aku lupa namanya Tapi dia Diam gini terus ya Bapak ibunya sudah jadi mayat Semuanya mayat-mayat berkelimbangan Semua orang ngumpulin mayat Yang berkelimbangan itu Gitu Dia bengong Karena mikirin bapak ibunya Suatu hari gak tau Mungkin hari ketiga Atau gak Aku masih ngeliat disitu Terus hari keempat Dia mulai ngebantu-bantu orang Ngumpulin Entah mayat siapapun Pokoknya dikumpulin aja Dia ininya mukanya Lebih happy Arti saya makin Kuat kesimpulan Bahwa ternyata Kebahagiaan tertinggi itu Membahagiakan orang Kalau doktrin pesantren Memang doktrin ya Khairun nasi anfa'u humrina Sajara nabi Orang yang terbaik Adalah yang bisa Bermanfaat buat orang lain Tapi karena doktrin itu Belum sampai rasa Mungkin hanya Menjadi Guidance Arah ya Arah Karena doktrin Bermanfaat untuk orang itu Lebih nomor satu Daripada yang lain Sehingga Disebut Disebut pengabdian itu Tidak Tidak pamrih Kira-kira gitu Lebih dalam dari itu Soal rasa adalah Kebahagiaan Kebahagiaan adalah Membahagiakan Orang lain itu Top itu Top itu Nah sekarang Sampai untuk Membahagiakan orang lain Apa kayak Gus Dur juga Jadi Istri kadang-kadang Gak tau sudah dimana Untuk kepentingan Membahagiakan orang lain Orang lain buat partai Atau pamit istri Kadang-kadang Gus Dur itu Gak pamit Bu Sinta Tau-tau Aku sudah disini Karena untuk mengurus umat Ya kan Bu Sinta Bisa terima itu Kesuksesan kita adalah Kalau sudah sukses Membuat istri Merasa bahagia Kalau kita Membahagikan orang lain Jadi istriku ini Sudah mungkin Sudah hampir Hampir Sampai Kalau saya Hampir putus asa Ini pojokku Membahagiakan orang Kapan Tapi kadang-kadang Aku punya gini Aku punya gini Ayo kita suruh Kadang-kadang Aku suka Ini Ke anak-anakku Waktu masih kecil-kecil Waktu kita masih sering bareng Kalau kita makan Di ruang makan Mana keluarga Yang mikirin Keluarganya sendiri Mana keluarga Yang mikirin orang lain Itu anak-anakku Bisa tau loh mas Kelihatan dari ekspresinya Yang cuma mikirin Keluarganya sendiri Padahal Enggak Coba tolong Kita mikirin Keluarga sendiri Enak Tapi sebenarnya Mikirin orang lain Itu Fungsinya nanti Keluarga Bayangkan Kalau kita mikirin Orang lain Terus Masyarakat jadi aman Sekolah-sekolah Jadi murah Karena kita mikirin Masyarakat ini kan Keluarga kita kan enak Pergi-pergi Merasa aman Sebetulnya loh Itu yang Berdampak Bagus pada Keluarga kita Betul Aku pernah Namanya Mbak Devi Sudaryo Aku ingat betul Dia ketua persekutuan doa Di Cipeti Belum pernah pisah sama anaknya mas Perempuan Anaknya kuliah di London Ketika pisah sama anaknya Dia tuh gak sedih Saya tanya Kenapa Mbak Karena di rumahnya memang banyak anak yatim Murusin orang Dia jawabannya Saya menjadi pelayan Tuhan Melakukan firmannya Dan aku yakin dia dijaga sama itu Luar biasa Luar biasa Luar biasa lor Jadi hari ini Kita menemukan fakta politik Menjadi fakta spiritual Fakta spiritual harus dipraktekan menjadi fakta politik Hari ini luar biasa Terima kasih Mbak Jiwo Memberikan inspirasi Semangat Sekaligus guidance Yang paling penting Kalau budayawan Campur tangan Memberikan guidance Pada kita semua Khususnya para politik Saya kira Kita tidak salah jalan Kita akan Konsisten Istiqom Tapi mungkin itu sebelum bangun Supaya jadi kenyataan juga Saya memberikan sesuatu Boleh ke Cak Imen Oh gak Jadi Ini Katalog pameran tunggal saya 60 tahun Cuman yang adakan bukan PKB Sayangnya Yang adakan partai lain Harus kita adakan Masih boleh diadakan gak itu Nah nanti Gitu loh Ini Monggo untuk Cak Imen 60 tahun pameran lukisan Boleh dibuka Boleh Katalog Wah matur Ini lukisan-lukisan Matur Tapi belum PKB Gitu loh Insya Allah Segera Matur Matur Jadi kita Mendapatkan Banyak Ilmu Dari Mbah Jiwol Satu lagi sebelum ditutup Saya termasuk orang yang Gak percaya bahwa Cak Imen Betul-betul berantem Bagus dur Sejak awal Gak mungkin Anak sama konaan berantem Itu Itu pasti drama Gak usah dijawab Gak usah Itu pasti sandiwara Itu aja Teorinya sederhana Mbah Mosok wani Gak mungkin wani lah Jadi lor Senang sekali hari ini Kita semua Dipertemukan oleh Keadaan Sehingga Bisa menggali Pelajaran Penelajaran penting Dari Mbah Jiwol Seniman Budayawan Artis Film Dalang Moga-moga Memberi inspirasi Kanggo Kwe Stoyo Dan kita semua Bangsa kita Dan tentu Bagi para Teman-teman Yang Menjadi Tamunya Cahimin Ketemu lagi Di acara Tamunya Cahimin Episode yang Akan datang Terima kasih Mbah Thank you Thank you Cukurang 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 Hahahaha Terima kasih Mbah Jiwol